yuhai para pocong hunter balik lagi ya sama loli kebanggaan kita semuanya yang sangat fucking kawaii seantero alam gaib ya kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial cara nambah damage dari gunner ya karena kebanyakan itu pada nggak tahu gitu kebanyakan eh bang kok ini gunner warnanya geli lebih gede damai dari arsor ya karena kalian makanya salah itu caranya ya oke langsung aja ya putar intronya ekstra hai 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 selamat menikmati 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 gunner itu sedikit ribet ya ini itu kles untuk royokan sebenarnya ya kita nanti gue kasih jawabannya kalau Solo itu emang kalau yang nggak bisa makanya geli-geli ketek cuy ya jadi kita lihat dari skill dari gunner ini ya untuk nambah jam itu sebenarnya gampang banget ya itu ada efek namanya vulnerability ya itu motor ya ampun please ah jangan begindang aku teh lagi bekerja ini jangan diganggu eh 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 gue ganti pakai kayu juga tuh knalpotnya eh ya pokoknya lihat skillnya namanya vulnerable ini jadi skit ketika musuh itu ada debuff ya nerima debuff maka skill gunner ini akan meningkat ya sebanyak 4% maksimal 20% ya jadi stak dari debuff ini bisa ditumpuk ya nanti mungkin gue kasih eh roll masing-masing kles ya ini fungsinya lebih enak dikasih kemana gitu nanti gue kasih ya ini sebabnya dikasih kalian yang dikasih pilihan tiga kelas sekaligus ya ya kelas aja kita uji coba bagaimana cara meningkatkannya ya ya pertama biar enggak ngeganggu ini firey nya ya kita copot terlebih dahulu ya Oke pertama kita coba skill nomor satu saja ya eh coto matemal kesana gimana ngejar kedepannya imnya kambing juga emang kadang-kadang 27.000 ya hati lagi ya gini 27.000 dan sekarang kita coba pasti nambah cuy damainnya ya trot jadi 28.000 itu alasannya kenapa itu ada di kepalanya yaitu adalah debuff cuy ya jadi skill dari gunner itu nambah jadi 28.000 Jadi kalau kalian mau solo pakai gunner saja ya kalian harus pakai skill 1 terlebih dahulu baru pakai skill yang lain ya tapi yang jadi masalah kalian kan doanya yang auto gitu cuy ya jadi agak susah juga kadang kalau auto itu skill 4 lebih dahulu ya jadi saluran gue kasih kles yang lain contohnya ini swordman tuh kan swordman pasti nanti yang keluar skill nomor 4 terlebih dahulu itu bisa nyetan musuh ya habis itu baru kalian ganti aja ke gunner ya ya gunner nanti skill apa aja yang muncrat eh maksudnya yang keluar ya yang keluar nanti pasti akan jadi damainya bertambah ya jadi seperti itu itu tadi hanya contoh saja skill nomor satu ya si nomor satu untuk normal attack jadi apa-apain itu cuma 27.000 tapi ketika ada debuff itu jadi nambah 28.000 ya skill gunner ini sangat cocok ketika kalian melakukan pltp ife ya pp ini damainya jadi berkali-kali lipat ya alasannya apa karena setiap kelas itu punya debuff nya masing-masing seperti contoh kalian berparti sama tiga orang kan nah ketika tiga orang itu nambah stack debuff ke momon ya kalian juga nambah stack debuff yang skill nomor satu maka damai kalian juga akan bertambah ya setelah lihat maksimal 20% jadi kalau kalian damai itu 20.000 jadi 24.000 ya ya jadi mungkin paham ya jadi segitu aja ya cara menambah damai dari skill gunner mungkin di next video gue kasih roll-rollnya aja udah ya ini mungkin gue kasih nanti konten selanjutnya itu kenapa ya kenapa aja ya mungkin nanti gue next video bakal ngasih konten alasan kenapa kalian itu harus mengupgrade keempat class-classnya ya ya jadi mungkin cukup sekian aja sampai jumpa di next video